Tiga orang warga kecamatan Patik Raja Banyumas ditangkap Angkota Satres Krim Polres Kebumen. Ketiga orang pria ini disangka melakukan pemberasan dan perampasan satu unit mobil milik Siswari Siswanto, warga desa Jogosimo, kecamatan Bulus Besantren Kebumen. Tak hanya merampas mobil korb, para tersangka juga membawa kabur anak korban dan meninggalkannya di daerah kecamatan Madiraja Banjarnegara. Peristiwa perampasan mobil tersebut terjadi di desa Jogosimo, kecamatan Kelirong. Saat kejadian korban bersama anaknya, Jonu Coyadi, usah mengantarkan papan pesanan barang begangan, tiba-tiba dihadang oleh mobil pelaku. Dengan alasan bahwa korban tidak bertanggung jawab setelah menabrak seseorang di Adi Mulyo, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Karena merasa tidak pernah menabrak seseorang, korban pun tetap menolak bertanggung jawab. Akhirnya cek cok pun terjadi. Pelaku yang berjumlah tiga orang kemudian mengambil paksa mobil yang sedang dikudarainya bersama anaknya. Mobil dan anak korban kemudian dibawa pergi. Korban yang mengetahui mobil dan anaknya dibawa kabur, langsung melaporkan kejadian tersebut ke pola sektor dekat. Pelaku ya? Ketiga tersangka bernama Ektida Suhartanto, warga desa Kedung Ringin, Kecamatan Patik Raja, Banyumas. Erwin Budianto, warga desa Sidaboa, Kecamatan Patik Raja. Dan Kuku Hasmaro, warga desa Kedung Ringin, Patik Raja, Banyumas. Ketiga orang yang berprofesi sebagai dep kolektor ini hingga Rabu sore kemarin masih menjalani pemeriksaan oleh penjidik Polres Kebumen. Terima kasih.